Kelas 12 sebentar lagi, kelas 12 segera ya bisa langsung menuju ke kanan untuk dirata terlebih dahulu, kelas 12 juga yang tadi meraih medali perunggu. Sebelum saya umumkan untuk meraih medali perang yang kelas 1 SD ya, untuk kelas 1 SD medali perang. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ya ini kelas 11 untuk meraih medali perunggu. Baiklah kita akan bacakan kelas 1 SD untuk meraih medali perang. Yang pertama, Kenya Kesuma Dewi dari SDN Burengen 2 Kediri. Yasmin Putri Kinasi Gusti dari SDMI Perwanida Blitar. Selanjutnya, Aisyah Radwa Destriana dari SDIT Alhanif Serang. Alpof Fahman Abbas dari MEN 2 Madiun. Lutfiah Zahra Labibah, M.I. Fatul Ulung Sukosewu Bojonegoro. Fransiska Anindita, SDI Lukman Al-Hakim Bojonegoro. Faik Nur Rahman Budrindo, SDIT Aktaufi Depok. Semudera Berlian Aji Purnomo. Min 2 Kota Madiun. Dan yang terakhir, kelas 1 SD yang mendapatkan perang. Kalonika Natania Kodita, SDN 1 Lateng Banyuwangi. Bisa menuju ke arah panah panu. Untuk SD kelas 1, Keraimu dari Vera. Sekarang kelas 1, Perak. Sekarang kelas 2 ya, Kang. Ya, siap-siap untuk kelas 2 SD. Siapakah yang meraih medali Perak? Saya perhormat untuk kelas 4 SD. Sekarang kelas 4 SD. Berkini mengaruk di J exchange 1 SD. Berkini mengaruk. Berkini mengaruk berkini mengaruk. Berkini mengaruk. Berkini mengaruk berkini mengenai. Berkini mengenai. lagi siapin dulu ya pak medalinya ya pak ya oke banyak sekali nih yang peserta nya yang mendapatkannya perak, perumbu kemudian nanti kita bacikan juga yang emas selamat menikmati ini baru untuk kelas 1 perak kelas 1 perak sekarang kelas 2 kelas 2 masih sangat kelas 2 mana suaranya oke langsung saja untuk kelas 2 medali perak Prabu Rangga Arya Guna SDS Al-Irsyad Provo Linggo Arya Satya Dharma Mampu Wangsa SDN 1 Mampu Jayan Ponorogo Angkasa Prawianto MI Muhammadiyah 1 Jomba Jauhara Nabila Restari SDI Al-Azhar 30 Bandung Firial Janeka Khansa Hanfiah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Solo M. Zildan Rafai SDI Lukman Al-Hakim Bojonegoro M. Elsie Asifa Suryo Barono SD Al-Furkon Jember Kaisa Zania Siswa KPM Madiun Jocelyn Gavriela Sukianto SDK Santo Yosep Lumaja Dan peraih medali perak Terakhir di kelas 2 Arzazia Nubroho Bimoputro SDN KD Paten 2 Bojonegoro Selamat pada kelas 2 Yang sudah mendapatkan medali perak Baik selain medali dan sertifikat Patitia juga memberikan voucher Untuk mengikuti kegiatan IMC Singapura Yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-6 Agustus 2019 Dan Imbuds Di Malaysia Jadi nanti vouchernya bisa ditukarkan Sebagai potongan harga Atau diskon Untuk biaya pendaftaran Kegiatan IMC Singapura Maupun IMC Bagi yang meraih medali perunggu Mendapatkan voucher Sebesar 1 juta rupiah Dan bagi yang mendapatkan Medali perak Vouchernya Vouchernya 1 juta 500 ribu rupiah Rupiah Anger selamat menikmati 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 SD selamat menikmati SD karanturi selamat menikmati selamat menikmati ibu Siti selamat menikmati secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SD selamat menikmati 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 kelas 6 SD selamat kepada Amanda Ahmad Botrus Fatir SDUT Bumi Kartini Jepara dan itulah tadi kelas 5 dan 6 yang sudah diumumkan sekarang masih proses pengalungan di kelas 5 dilakukan oleh Ibu Siti Fairunisa selalu perwakilan KPM Cabang Jakarta baik ayah bunda perlu diketahui bahwa KPM juga dalam waktu dekat ini bersiap akan mengirimkan delegasinya ke ajak internasional asik nih dimana saja yang pasti yang terdekat kita akan mengirimkan siswanya ke Afrika Selatan ke ajak internasional matematik kompetisi di Afrika Selatan kemudian KPM juga akan mengirimkan delegasinya ke Hong Kong pada tanggal 15-20 Juli dalam ajak perenadim matematik world kompetis atau PMWC dan juga kita akan mengirimkan siswa pada tanggal 26 November sampai 1 Desember ke ajak IMSO atau International Mathematics and Science Mathematics Olympian bagi yang kemarin mengikuti ke SNR dan nanti akan ada event OMSI namanya itu berkesempatan ikut IMSO dengan sistem seleksi tentunya ya dan juga kita akan mengirimkan delegasinya kan ke ajak International Teenagers Mathematics Olympian atau IMMO pada tanggal 13 sampai 17 Oktober mohon doa restunya semoga tim KPM mendapatkan hasil yang terbaik di ajak internasional yang sudah diakindakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik selanjutnya kita akan mengumumkan Prime Medali Perak untuk kelas 7 dan 8 SMP Halo kagak-kagak SMP bersiap-siap ya yang dapat Perak nih yang dapat Perak dan yang akan menyerahkan penghargaan kami undang perwakilan KPM Cabang Depok pada tahabat Ibu Ratisa oke saya umumkan yang mendapatkan Medali Perak untuk kelas 7 kelas 7 SMP yang pertama yang pertama Audwi Putri Revania SMP Islam Altiro 1 Makassar Nisrina Fatiha Nugraha dari SMP IT Nuru Fikri Depok Naziva Nurpabila dari MTSN Bungajah Yediza Nikolaskar SMP Karang Turi Semarang Kade Rasya Putra Witawan SMP N3 Denpasar Mohamad Fahri Zaki dari SMP IT Al-Kahfi Bogor M Ibad Ilmi dari SMP 6 Makassar Mohamad Widya Triad Maja SMP 1 Juwana Faiz Mohamad Rafi Erah Hafadar MTS Al-Nadla Islamik Tangra Dan terakhir Vanessa SMP Gembala Bali Gembala Bayi Pontianak Itu dia Untuk SMP Kelas 7 Terima kasih Terima kasih Tadi Kang Sudah Diubungkan Kelas 7 Sekarang Siap-siap Yang kelas 8 SMP Siap Pakai Yang Rai Menjali Perak Masih Banyak Langsung Saja Kita Panggil Naswa Ramadanti Fauji MTS Pembangunan UIN Jakarta Vincentio Julian Sugiono SMP Nasional Diga Bahasa Putra Harapan Solo Aurora Malaysia SMP Nurhidayah Solo Muhammad Hanif MTS Abadiah Pati Naufal Zaki Falih SMPT Asifah Boarding School Wafa Abidah Purwokain SMP N2 Semarang Daniel Kurniani Hodiat SMP Pius Pekalangan Mohanad Raihan Nazim Oktana SMP Al-Hikma Surabaya Naswa Hanan Huriah SMPT Nurul Fikri Jakarta Rizky Rajendra Ananta Adewa SMP Al-Hikma Surabaya Aditya Ilham Khairullah Seger SMP I Al-Azad 12 Selawam Jakarta Dan Praim Medali Perak Kelas 8 SMP Yang Terakhir Selamat Kepada Aksel Giovanni Hartanto SMP Pial Bintang Laut Surakarta Selamat Pada Siswa Kelas 8 Yang Sudah Diumumkan Silahkan Segera Merapat Ke Panggul Untuk Diberikan Penghargaan Penghargaan Masih Disampaikan Oleh Ibu Ratisha Selaku Perwakilan KPM Cabang Depok Sekali lagi Bagi para peserta Yang mengair Menjari Milik Dapat Mengambil Sertifikatnya Di meja Informasi Di teras ECOVENCENTROR Ini Kelas 7 Kelas 8 Saya Nanti Sebetulnya Bajakan Kelas 9 Langsung saja Kelas 9 SMP Kelas 9 SMP Akan Diserahkan Nanti Oleh Teh Ina Dari Litbang Divisi Litbang IPA Untuk Teh Ina Siap-siap Nanti Kelas 9 Mana Kelas 9 SMP Saya Akan Bacakan Untuk Peraih Medali Perak Yang pertama Muhammad Zidan Rafaditya Dari SMP Al-Azhar 36 Bandung Adla Amron Nurilhaq SMP Muntilan Solo Aisyah Syabitaki Dari SMP Satu Blitar Nabil Ibadur Rahman R. Fatra Dari SMP 115 Jakarta Luki Rafael Wijaya SMPK Plus Maksud kami SMPK Plus Penabur Semedal Devin Zen SMP Matrewa Wira Palembang Maitre Yawira Palembang Maaf ya Apabila ada Selesai Devin Zen SMP Maitre Yawira Palembang Kemudian Felix Dari SMP Katolik Santu Petrus Pontianak Muhammad Rosy Rosy SMP SMP Cahaya Rancamaya Mali Zainal Dari SMP Karisma Bangsa Tangerang Dan yang terakhir Untuk kelas 9 Peraih Medali Perak Yeremias Naro Januario Panjaitan SMPK Santo Franciscus Asisi Makassar Baik terima kasihkan Yang sudah Mengumumkan Kelas 9 SMP Bersiap-siap Untuk Kakak-kakak Kelas 10 SMA Yang akan diberikan Penghargaan Pegang 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 Mendalinya Pegang Mendalinya Pegang Terima Yang 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati